Untuk yang bersangkutan, inisial A mulai sore hari ini sudah layak dipanggil terlapor Jadi inisial A, inisial LA itu sudah terlapor di Polda Metro Jaya Dan kemungkinan kalau ada yang akan melaporkan lainnya bisa jadi juga Karena ITE itu bisa diakses di mana-mana Sekian, terima kasih Karena berarti para minta maaf, karena disini tidak hanya Bapak tidak minta maaf Biasanya Bapak minta maaf Enggak, memang saya tidak minta maaf Karena, mohon maaf, saya juga tidak salah Saya memang tidak pernah minta maaf Karena saya memang tidak salah Justru saya yang diserempet Logikanya di mana kok saya minta maaf Saya bukan arogan, bukan sombong Kalau ada seseorang yang kemudian tidak salah Kemudian minta maaf, mungkin niatnya baik Tetapi kalau perilakunya dia hari itu Dengan dia sudah keluar duluan Kemudian tiba-tiba sudah parah Langsung, apa ini, apa ini Karena driver saya mengklakson Itu saya jangan melihat niatnya tidak bagus Oke, siapa RS yang mantan menteri? Siapa RS yang mobilnya fortuna hitam dengan nomor ini, RFR ini Siapa RS yang dia masih sebut petinggi partai? Padahal bukan lagi Ya gitu Kemudian bahkan dia sebut-sebut soal kasus Indonesia Raya segala Apa hubungannya? Jadi ya wajar lah kalau sudah mengarah Dan alhamdulillah kata beberapa penyidik tadi Kalau memang RS itu tidak masuk Ya berarti tidak diterima Alhamdulillah laporannya diterima Jadi clear ya Jadi sekarang sudah naik statusnya menjadi terlapor Padahal sudah melaporkan mungkin ada upaya mediasi gak sih? Saya belum bahas kesana Dan meskipun kemarin Pak Adir menyampaikan Kalau nanti salah satu ada upaya mediasi Jawaban saya tegas dan jelas Saya mau melakukan mediasi Dan saya mungkin tadi ada pertanyaan Apakah saya akan memaafkan? Ya, mungkin sebagai orang biasa Dan kita makhluk beragama Saya mungkin melaporkan dengan catatan Satu Kalau dia sudah bikin pernyataan maaf Di atas meterai Hitam putih Yang satu Yang kedua Dia sudah mencabut semua postingannya tentang saya Meskipun itu IG story itu akan lewat 24 jam Dan dia harus memposting lagi cerita yang benar Tidak cerita khayalan Tidak versi sinetronnya dia Dan kemudian dia sebarkan Sampai kepada tidak hanya media sosial Tapi juga media industri Itu baru saya akan menilai Pantas tidak saya memberi maaf Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih